ya teman-teman ini udah sampai rumah tadi beli sawarma di sawarma factory plastiknya bagus ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ini saya mau beli sawarma factory yang ada di daerah tamim market jadi disini banyak pertukuhannya ya nah ini weekday tapi kita mau keluar sebentar aja cuman mau beli sawarma nah nanti saya akan mereview sawarma yang dijual di sawarma factory ini sawarma adalah jajanan yang ada di Saudi tapi ada juga sebagian orang yang menganggap sawarma ini untuk makanan berat ya kalau saya sendiri sih ini jajanan ya nah teman-teman sawarma ini banyak sekali kata atau memberi namanya ya jika di Timur Tengah atau di Saudi khususnya itu namanya sawarma tapi kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan kebab nah kalau di Turki ini namanya doner saya maaf kurang tahu ya cara pengejaan membacanya doner atau gimana nah di Turki ini jajanan street food Nah teman-teman bisa melihat atau subscribe ke channelnya turkis food travel beliau adalah youtuber perempuan asli Turki beliau isi videonya banyak tentang share makanan atau masakan asli Turki silahkan teman-teman kunjungi belum lama ini beliau juga kebetulan baru rilis atau menayangkan video tentang doner ini atau sawarma sawarma kebab doner itu adalah mirip tapi tak sama jadi ada kesamaannya tapi ada juga perbedaannya teman-teman bisa lihat eh doner seperti apa kunjungi YouTube nya turkis food travel ya Nah kali ini saya mau mereview sawarma yang ada di tempat tinggal saya di kota Jubail Nah sawarma ini sangat unik sekali teman-teman karena eh yang biasanya saya share juga saya pernah meng-share sawarma ya Nah di sini ada perbedaan bentuk dari sawarma ini sangat menarik sekali ya teman-teman tentunya teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya sawarma atau kebab atau donor itu kan biasanya berbentuk panjang ya digulung Nah tapi di faktori ini bisa warma faktori ini ada tiga bentuk ada yang lonjong ada yang bulat dan ada yang panjang nah yang tengah ini yang berbentuk seperti apa ya yang tengah diantara yang bulat ini ini untuk size yang kecil nah untuk size yang besarnya itu berbentuk lingkaran atau setengah lingkarannya bulat nah untuk yang ukuran sedang itu seperti pada umumnya digulung dia ini yang panjang ini nah jadi ada tiga bentuk untuk sawarma yang ada di sawarma faktori yuk terus ikuti video ini ya sampai selesai biar tahu seperti apa rasanya dalemnya seperti apa bye 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 duduk situ kursi ini mas Tafanya walaupun kecil tapi bagus ya ada sabunnya, ada tisu siapin juga tempat sampahnya ada tisu dikiap meja ini yang khusus jadi habisnya 50 real ya ini saya beli yang dujad ya yang ukuran kecil sawarma kecil sawarma kecil terus yang ini abis sawarma kecil juga yang besar yang bulat berarti kalau AA yang besar yang bulat tapi yang camel yang monta daging monta daging monta paling mahal ya kalau bib berapa yang sapi kurang tahu ini totalnya 50 real sama pajak totalnya 43 48 pajaknya 6 realan ya hampir 10 real ini lagi jadi teman-teman disini enggak ada family section ya kursinya juga enggak banyak tapi pelayanannya cepat ya karena saya pelayanannya banyak banget desain interiornya bagus di atasnya banyak lampu-lampu perang-perang terus bangunannya juga tinggi jadi walaupun tokonya enggak begitu besar tapi karena bangunannya tinggi jadi memberikan efek si bangunan itu besar tinggi sama seperti mode-mode rumah sekarang ya yang minimalis minimalis gitu kan dia juga terlalu luas tapi dibikin bangunannya yang tinggi jadi dia terlihat besar nah itu juga ada layarnya luas kita bisa melihat contoh-contoh yang yang sudah ngateng-ngateng itu ya lagi menunggu kita enggak harus karena udah kenyang udah kenyang ya yang pengen ngil ada jadi teman-teman disini juga kalau yang ini itu ya bagian yang masak itu harus pakai penutup kepala ya wajib ya itu syarat katanya jadi harus pakai penutup kepala rambutnya bayang enggak rontok atau ada yang lepas atau di mana menghindari ya sama pakai maskolo jadi kebelum pandemi pun kalau pakai maskolo dan juga pakai sarung tangan di sawarma factory ini sawarma yang kategori mahal sama ini sawarmer itu setara harganya dengan sawarma yang di toko sawarmer namanya sawarmer itu juga mahal teman-teman tapi yang saya tahu dia enggak enggak banyak bentukan A ya cuman memanjang aja mau kecil mau gede tetap bentuknya panjang walau di sini yang membedakan yang unik itu tadi bentuknya berbeda-beda jadi kalau size yang kecil dia agak melebar tapi manjang tapi candy kalau yang sedang itu memanjang agar lebih rampin dan kalau yang big yang besar itu bulet nah disitu tadi ada empat warna yang buletnya yang sedangnya juga ada empat warna itu membedakan apanya dalamnya kali ya bisa milih warna apa luarnya tuh berarti si rotinya dibuat dadakan dibuat dadakan ada alat di situ nanti saya coba unboxing rasanya kayak apa ya pokoknya enak saya juga udah pernah membuat video shotnya teman-teman bisa lihat tapi itu langsung unboxing sekarang juga kami mau take post itu lagi sudah dipanggil katanya sudah diatur ini jam setengah sepuluh ya jadi gak lama-lama karena wigai ambilnya juga hijab wow ya teman-teman ini udah sampai rumah tadi beli sawarma di sawarma factory plastiknya bagus ya bening ya kalau di tempat sawarma biasa itu plastiknya biasanya biasa plastik biru atau kantong plastik biasa ini bening ada capnya ini tadi habisnya 50 real saya beli 3 tadi saya pesennya yang small yang small bentuknya gini ini yang kecil bentuknya lucu banget cenderung mirip sandwich kalau ini nah kalau yang ini big nya ya tuh yang bulet kalau big nah tuh big ini yang apa ya gak ada bacaannya ini soalnya kan belinya ini chicken oh ini chicken oh iya ini chicken punya abik ini yang camel daging ontak hashi oh iya tuh ada tulisannya hashi tuh yang gede jadi namanya donor oh gitu ada nama oh yang gede donor kalau yang medium sawarma yang small kurang tahu nih tuh ayo bi dimakan bi itu yang ini yang hashi atau ontak ini daging ontak nya nih bismillahirrahmanirrahim hmm rasa daging hmm kayak di barbecue gitu ya ayah bar barbecue kalau ini daging abik ayam ayam daging ayam semua ini barbecue jadi baunya harum nih dirasain sekarang kulitnya ya sekarang ngerasain kulitnya ya bismillah coba kulitnya ini yang contak ya ayah dalamnya ada saladnya ya ayah saladnya ada yang hijau ada yang ungu ini saya mau nyobain kulitnya aja ini ya sama aja jadi kulitnya sama aja ya temen-temen cuma beda bentuknya aja untuk membedakan kalau yang pesennya kecil atau yang sedang atau yang besar yang sedang beda yang sedang kan bentuknya dia panjang kalau yang ukuran kecilnya ini lebih murah ya tapi umum sih standar 6 real ya tapi 6 real dia belum pajak ini mayang 6 real soalnya pajaknya di bawah jadi mungkin sama 7 real kayak yang di sawarma saya pernah review sawarma yang di deket jubel center yang pakai gas sama sawarma yang di deket rumah itu pakai arang bisa lihat di link deskripsi ada ya di bawah kolom deskripsi ini saya pesennya yang pedas ya Allah merah amat ini beneran cabai oh memang gak ada salatnya ya ayah daging ayam sama kentang sama sambal aduh pedas tuh ternyata bawahnya ada timunnya ya ini timun kayak kalau kita maacar tapi dia panjang makannya juga harus begini karena amburadul nih kebanyakan isinya kalau sawarma umumnya kan digulung ya jadi gak berantakan kalau ini ini bentuknya gini yang besar tadi juga yang bulat berantakan juga yang unik juga teman-teman ayamnya ini dia pakai alat ya motongnya tuh kayak diserut gitu jadi tipis begini kalau sawarma pada umumnya kan dia pakai pisau ya makanya gak tipis kayak rada dicincang aja yang ya kalau ini lebih serut lebar gitu tipis jadi di sawarma factory ini banyak perbedaannya dengan sawarma sawarma yang lainnya ini ini ini